Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto di HP Oppo. Untuk kalian yang ingin menjaga file-file pentingnya atau privasinya itu lebih baik disembunyikan. Caranya kalian bisa buka yang namanya pengaturan. Kemudian dari pengaturan HP Oppo ini, cari menu yang ini, kata sadi dan biometrik. Buat kata sadi privasi ini. Jadi kata sadi privasi itu bisa pakai pola, bisa pakai yang namanya pin password. Jadi kalau kalian belum paham, disini saya matikan dulu. Nah, mulai dari awal. Kata sadi privasi bisa juga dibuat dari sini. Privasi, nah pilih yang ini. Berangkas pribadi silahkan dipilih. Nah, karena kita menghapus yang namanya sadi privasi, harus tetapkan kata sadi. Kita bisa pilih pakai pin atau pakai pola dengan pilih gunakan tipe kata sadi berbeda. Nah, disini pakai pola bisa, pakai pin. Saya pakai pola. Gambarkan sedikit 4 titik. Kemudian kombinasi dengan pola yang sama. Ini jawab pertanyaan keamanan. Fungsinya itu kalau kita lupa sadi bisa di reset. Tambahkan email untuk cadangan. Tapi saya cuma menjawab pertanyaan keamanan. Pilih ikon yang ada di sudut kanan atas. Disini sudah aktif. Jadi kalau kita ingin memprivate suatu file, pilih salah satu folder misalnya gambar dan video. Pilih ikon plus yang ada di bawah. Nah, tambahkan. Pilih fotonya. Pilih ikon yang ada di sudut kanan atas. Yang ini. Itu sudah kita private. Kita bisa lihat disini ada edit untuk memilih atau mengeluarkan. Pilih jadikan publik disini. Di sudut kanan bawah. Cara lain seperti ini bisa dari pengelola file atau file manager. Cari gambar. Nah, tekan lama gambarnya. Sampai dipilih. Kemudian pilih lainnya. Ini ada atur sebagai private. Setelah kita pilih gambar di atas. Untuk mengirimnya ke album pribadi. Untuk melihatnya dengan mudah. Kalian lihat disini ada yang namanya foto. Tekan lama di bagian ini. Tekan lama foto album jelajah itu. Tekan lama. Masukkan sadi privasi yang kita bikin. Nah, ini koleksinya. Dari sini pengelola file juga bisa. Tekan lama di antara terbaru dan kategori. Masukkan sadi privasi. Nah, sudah bisa kita lihat. Untuk mengembalikan tekan lama. Pilih jadikan publik. Nah, seperti itu. Itu saja silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Selamat mengembalikan. selamat menikmati